Halo teman-teman, di video kali ini saya mau memberitahu kepada kalian semua Bahwasannya di Mobile Legends udah ada hero baru lagi ya Nama hero nya itu Hero Masa Ya saya gak tau sih, ini bacaannya Masa atau Masya Saya gak tau Nah ini, jadi animasi dari Masanya seperti ini Dia animasinya lagi marah Dan ketika dia marah, itu rambutnya bisa berubah warna Ya kurang lebih sama lah ya, seperti rambutnya Dragon Ball Seperti rambutnya Goku Jadi untuk Masya itu tampilannya seperti ini Di perutnya kayak ada ini ya Di perutnya kayak ada sebuah Rencat Ini saya lupa nih Rencat apa nih Ini kayak Rencat Ini Rencat nya Master Jadi untuk kalian yang Rencat nya Master Ini cocok banget nih, pakai hero ini Karena di perut Masya ada Rencat Master nih Ini kayak gambar beruang Untuk tangan Masya nya seperti ini Ini di tangannya ada kuku Kuku besi dan kukunya ini ada 4 Oke Untuk hero Masya ini yang saya suka dari rambutnya ini Ini rambutnya mirip banget sama rambut anime Waduh, ini rambutnya keren banget Waduh, mantep banget ya rambutnya ya Kayak rambut anime Oke, sekarang akan kita coba lihat Seperti apa skill dari Masya Oh iya, hero Masya ini role-nya fighter ya Dia role-nya fighter atau damage Oke Untuk tampilan hero Masya nya seperti ini Tapi sebentar ya Kita level K-Max dulu Supaya enak kita mereview nya Nah udah Kita lihat dari dekat dulu Seperti apa tampilan Masya nya Nah tampilannya seperti ini teman-teman Dia kakinya kayak panjang ya Iya ini kakinya kayak panjang banget loh Sekarang kita ambil dulu skillnya Yang akan kita lihat pertama disini adalah basic attack Basic attack dari hero Masya nya Jadi untuk basic attack nya Ini dia seperti lagi mencakar ya Ya kurang lebih sama deh ya Seperti hero Roger Kalau Roger kan dia ini ya Dia kan serigala ya Nah kalau untuk si Masya Ini kayaknya dia seorang beruang Wujudan dari seorang beruang Atau coba gini deh Coba deh kalian tuliskan di kolom komentar di bawah Kira-kira Kalian setuju gak Kalau hero Masya ini Kita anggap Adeknya si Roger Kalau kalian setuju Coba deh kalian tuliskan di kolom komentar di bawah Nanti semua komentar saya baca Oh atau ini Atau jangan-jangan hero Masya ini Istrinya Roger nih Iya ini Ini jangan-jangan istrinya Roger nih Tapi gimana caranya ya Beruang nikah sama serigala Gak tau dah gimana hasilnya ya Oke sekarang kita lihat skill 1 Untuk skill 1 nya ini Dia mengeluarkan kepala beruang Dan kepala beruang nya itu berapi Nantinya kepala beruang itu bisa memberikan efek stone Sama basic attack musuh Disini tadi saya udah baca juga Kita coba gunakan skill 1 Skill 1 nya bisa diarahkan Skill 1 nya itu dia mengeluarkan kayak ini ya Kayak kepala beruang Tapi kepala beruang nya gak terlalu jelas sih Karena dia begitu cepat Kita kasih bot Kita kasih bot Nah itu Jadi skill 1 nya itu nanti di kepala musuh Kayak ada simbol basic attack Dan itu simbolnya Musuh gak bisa menggunakan basic attack ya teman-teman ya Dan itu berlangsung selama 2 detik Jadi selama 2 detik musuh gak bisa menggunakan basic attack Tapi musuh tetap bisa menggunakan skill Namun dia gak bisa menggunakan basic attack Ya saya rasa skill 1 masa ini lebih cocok digunakan Kepada hero ini ya Hero MM Jadi MM gak bisa menggunakan basic attack Oke sekarang kita lanjut ke skill 2 Untuk skill 2 masa ini Ini skill 2 nya meningkatkan mau face speed sebesar 35% Dan ketika skill 2 nya ini aktif Masya ini akan kehilangan darahnya 2,5% setiap detik Jadi dalam setiap detiknya masih akan kehilangan darahnya Kita coba gunakan Nah itu, itu darahnya meningkat loh Oh iya, saya lupa ngasih tau tadi Untuk hero masya ini darahnya ada 3 ya teman-teman ya Darahnya ada 3 lapisan atau ada 3 bar Dan juga skillnya ini ada 4 Ya kurang lebih skillnya ini sama seperti skill zat Zat kan juga ada 4 ya Nah begitu juga dengan hero masya ini Skillnya ada 4 Kita gunakan skill 2 Ini skill 2 nya menyerap darah Dan juga di tubuhnya ini di tubuhnya kayak ini ya Kayak ada tetesan darah Ini darah masya sendiri nih Nah iya, ini kayak darahnya darah masya sendiri Jadi selama kita menggunakan skill 2 Itu darah kita diserap loh Diserap setiap detiknya Setiap detiknya diserap sebanyak 2,5% Atau coba ini deh Kita kasih ini Kita mau lihat damage nya Kita lihat damage bot Kita gunakan skill 1 Lalu skill 3 Wih Eh, coba ya Kita coba lagi ya Oh bukan lagi 11 ribu dong Wih Ini serius nih Hmm Mamam Wih Damage nya 11 ribu woy Coba deh Kita coba kasih bot lagi nih Kita lihat skill 3 Nah tuh 11 ribu dong damage nya Ini serius nih Tuh Oh my god Oh 11 ribu Wah ini kayaknya error nih Ini kayaknya damage nya lagi error nih Uh, 11 ribu Ini tanpa ini ya teman-teman ya Tanpa item Satupun item gak ada Tapi damage nya bisa 11 ribu Nah tuh 11 ribu dong damage nya Wah ini Ini kalau kita menciduk Mage Mage Kita ciduk pakai skill 3 Ini mage nya langsung mati loh Hmm 11 ribu dong damage nya Wah parah banget ya skill 3 nya ya Selain bisa Selain bisa memberikan efek slow Skill 3 nya juga bisa menghasilkan damage yang sangat besar 11 ribu Anjay Anjay Tuh Wah parah banget nih Dan ini saya yakin Hero Masya ini bakal di nerf sama Monton Kalau gak di nerf ini bakal jadi hero yang di ban di ranket Karena damage nya gak wajar nih 11 ribu loh damage nya Aduh parah ya Oke sekarang kita lanjut ke skill ultimate Atau skill nomor 4 Ini skill nomor 4 nya bisa ini ya teman-teman ya Bisa nambah darah Tuh bisa nambah darah loh Tadi darah kita cuma ada 2 bar Sekarang naik menjadi 3 bar Ya skill nomor 4 nya cuma nambah darah aja sih Gak ada yang spesial Atau coba ini deh Kita sekaratkan dulu Oh iya skill nomor 4 ini cuma bisa digunakan ketika kita lagi sekarat ya Atau darah kita di bawah 2 bar Nah tunggu sebentar Nanti skill 4 nya akan bisa digunakan Ih lama banget anjay Nah itu Tuh udah bisa digunakan lagi Jadi kalau kita udah sekarat Baru skill 4 kita bisa digunakan Kalau darah kita masih banyak ya Skill 4 kita gak bisa digunakan Sekarang kita lanjut ke pasif hero mahasia Ini pasifnya tertulis Setiap kali masa kehilangan 1% HP Attack speed nya meningkat sebesar 1,2% Jadi kita hitung aja deh Kalau HP mahasia hilang sebesar 10% Maka attack speed hero mahasia ini akan meningkat sebesar 11-12% Kalau kehilangan 100% darah Maka attack speed nya akan meningkat sebesar 100% Ya kurang lebih seperti itu deh ya Jadi kesimpulan dari saya Menurut saya pribadi ya Ini menurut saya pribadi Menurut saya hero mahasia ini lebih cocoknya menjadi tanker Ketimbang menjadi seorang fighter Karena darah mahasia ini cukup tebal Ada 3 lapisan Jadi hero mahasia ini lebih cocoknya menjadi seorang tank Atau lebih cocoknya menjadi semi ya Itemnya itu setengah menjadi fighter Setengah lagi menjadi tank Jadinya itu menjadi hero yang semi Setengah tank setengah lagi fighter Itu cocok banget untuk hero mahasia Tapi disini saya masih penasaran nih Sama damage skill 3 nih Ini kenapa damage nya bisa sebesar ini Atau coba ini deh Kita kasih item Kita kasih item Lalu kita coba Coba lihat Damage skill 3 nya Ini Jangan-jangan skill 3 nya error nih Untuk itemnya Jangan kalian tiro ya Karena ini saya menggunakan item asal-asalan Maklum ini hero baru Jadi Saya menggunakan item asal-asalan Kita coba lihat skill 3 12.000 dong 12.000 anjay Tuh 12.242 Gila banget Damage nya Tapi lebih sakit ini ya Ini udah full item Damage nya cuma meningkat 1.000 Kalau itemnya kita hilangin Itu 11.000 loh Gak beda jauh sama Nah Gak beda jauh sama full item Jadi Kesimpulannya Berarti Hero masa ini Lebih cocoknya Jadi Coba ini ya Kita kasih ini deh Nah ini Ini ya Ini semi ya Satu item Factor Selainnya Item Item Tenker Kita lihat skill 3 Wuh 11.000 juga Nah itu Itu damage nya masih sakit loh Padahal ini udah semi Setengah Tenker Setengah lagi Factor Oke deh Mungkin cuma ini aja Yang bisa saya bahas Dari hero masyanya Kalau kalian Mau ngasih masukan Tentang hero masyanya Boleh deh Kalian ngasih masukan Di kolom komentar Di bawah Nanti semua komentar Saya baca Oke mungkin sekian dulu Video kali ini Saya Dari hal dari Zin pamit Sampai jumpa Sampai jumpa